Bapak bilang tadi ada tiga hal krusial yang harus dijaga dalam pemilu ini soal penyebaran hoaks, ujaran kebencian, disinformasi, dan politik identitas dan politik uang. Imbawan Bapak kepada para penegak hukum, baik polisi, bawaslu, dan pengadilan gitu ya. Imbawannya seperti apa supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi, benar-benar tidak terjadi. Ya saya minta pengawasannya lebih ketat lagi ya. Untuk sekarang ini ya, karena biasanya memang kalau umum jelang pemilu itu akan terjadi juga isu-isu seperti itu. Disinformasi juga termasuk dan kemudian juga politik uang. Nah ini pengawasannya dan disini memang dituntut yaitu peran pengawas. Jadi pengawas pemilu itu harus jeli, harus tegas, dan harus betul-betul berani melakukan penindakan-penindakan terhadap pelanggaran. Kalau itu tidak, itu akan bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini. Tentu akan ada ketidakpuasan-ketidakpuasan. Saya kira itu, itu yang harus dijaga.